Yang mulia mohon izin, sebelum melanjutkan ke ahli berikutnya ada permintaan dari saksi satu orang karena akan menguji di Universitas Sriwijaya pukul 15, mohon satu didahulukan jika diperkenankan yang mulia, satu orang Silahkan, iya terima kasih yang mulia Saudara Arief Patramijaya minta izin di Yang sudah disumpahkan baru, yang belum, yang mulia terlambat, yang mau izin dulu Sudah terlambat, minta cepat pula, belum disumpah pula Terima kasih yang mulia, atas kebijaksan Terima kasih Terima kasih Oh iya, bagaimana ini? Lawyer senior kok, identitasnya beda-beda Baik, supaya untuk memenuhi ketentuan peraturan undang-undangan dimohon untuk mengucapkan sumpah dulu Akan dibantu yang mulia Bapak Tertuan Masul untuk saksi Baik, yang mulia, terima kasih Bapak Doktor Arief Patrawijaya SHLM Ikuti lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah, saya bersumpah Sebagai saksi Akan memberikan keterangan Yang sebenarnya Tidak lain Dari yang sebenarnya Terima kasih yang mulia ketua Terima kasih yang mulia Silahkan di podium Pak Batra Ini Mau menjelaskan berkaitan dengan Kesalahan KPU dalam penetapan pasangan calon Izin yang mulia, saya ambil Berikutnya siapa nanti Pak Eru? Setelah ini Setelah ini lanjut, ahli lagi Ahli siapa? Fit Andreson, PhD Fit Andreson Ya, waktunya 15 menit Pak Termasuk untuk jalan yang jawab Pak Baik Langsung yang mulia Langsung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mulia Hakim Konstitusi Para pemohon, kuasa pemohon Dan semua yang hadir disini Nama saya Arief Patramijaya Saya diminta Untuk menjadi saksi Dalam kapasitas saya Selaku koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid 2 Atau disingkat TPDI Jilid 2 TPDI ini Mendapat Kuasa dari 3 orang Aktivis Yang konsisten Punya mimpi Negara demokrasi Yang berkeadilan Petrus Haryanto Mantan aktivis Segen PRD 96 Yang dipenjara Karena memperjuangkan demokrasi Azwar Furgutyama Jurubicara Forum Kota Dan yang ketiga Fenri Tendri Oleh karenanya Pada waktu itu TPDI dan saya sendiri Bersedia untuk memberikan Bantuan hukum secara pro bono Untuk Mengadukan Pelanggaran Kode etik Yang dilakukan oleh KPU Yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah Bahwa dalam persidangan DKPP itu Merupakan persidangan yang terlama Sepanjang DKPP terbentuk Kami mendapatkan bulan November Dibuka persidangan 4 kali Baru diputus Februari 2024 Padahal kita tahu Biasanya DKPP tidak lebih dari 2 minggu Yang mulia Bahwa dalam pengaduan itu DKPP telah memutus Perkara pada tanggal 5 Februari 2024 Sebelum saya sampaikan Fakta persidangan dan Keputusannya Izinkan kami menyampaikan Satu kutipan dalam Kesimpulan TPDI Jilid 2 Tanpa etika Manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri Etika menentukan pilihan Dan tindakan Serta menyarankan prioritas yang sulit Oleh karenanya Pada pengaduan ini Telah dibuktikan sejumlah Fakta-fakta persidangan Yang pada intinya DKPP memutus KPU telah melanggar Pasal 11 huruf A dan huruf C Pasal 15 huruf C Dan pasal 19 huruf A Peraturan Dewan Kormatan Penyelenggara Pemilu Sehubungan dengan pendaftaran Dan pencalonan Dan pencalonan Saudara Gibran Raka Buming Raka Sebagai calon Wakil Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024 Betul forumnya pada waktu itu adalah Memeriksa etika Namun isi pasalnya Saya bacakan pasal 11 KPU tidak melakukan tindakan Yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang Itu inti pelanggaran di pasal 11 KPU tidak melakukan tindakan Yang mentaati prosedur Yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Itu adalah isi pasal 11 huruf A dan huruf C DKPP juga memutus KPU melanggar pasal 15 huruf C Yang menyatakan bahwa Semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Harus didasarkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Undang-undang dan peraturan Yang khusus menyelenggarakan pemilu Inilah yang dilanggar oleh KPU Lalu yang terakhir Pasal 19 huruf A Yang menyatakan Semestinya KPU menjunjung tinggi Pancasila Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Dan peraturan perundang-undangan Oleh karena hanya yang mulia DKPP pada tanggal 3 November 2023 Memutus mengabulkan pengaduan para pengadu Untuk sebagian Yang kedua Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir Terakhir ketiga maksudnya Dalam perkara 135 136 137 141 Kepada sodara Hasim Asari Selaku teradu satu pada waktu itu Yang ketiga Menjatuhkan sanksi peringatan keras Kepada semua anggota KPU Terakhir yang mulia saya sampaikan Kalau saja KPU Dalam persidangan itu Ahli menyampaikan Yang diajukan di bawah sumpah Kalau saja KPU tidak melanggar Pasal-pasal yang disebut tadi Pasal 15 huruf C Pasal 19 huruf A Maka tentu saja sodara Gibran Raka Buming Raka Tidak akan lolos dalam verifikasi Dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden Dalam pemilu tahun 2004 Pak Petra Itu sudah pendapat yang terakhir itu Yang terakhir mohon dikesampingkan Saya tutup dengan perkataan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang mulia Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan sebagai saksi Dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak tetap di situ Barangkali ada pertanyaan dari Baik ya Pak Mulia Dari kuasa hukum silahkan Ada Yang Mulia Terima kasih Yang Mulia Saksi Tadi saksi telah menjelaskan Dan mengutip beberapa macam peraturan ya Pasal-pasal yang disebutkan Itu secara normal Yang ingin saya tanyakan tadi juga Menyebutkan mengabulkan sebagian dari permohonan Yang diajukan oleh saksi Seperti itu Tof Nah yang ingin saya tanyakan Apa tindakan yang dimasukkan di dalam norma-norma yang disebutkan tadi Terus apa juga yang dimasukkan sebagian yang dikabulkan tadi Seperti itu Itu yang pertama Terus yang kedua Saya ingin mendapat gambaran Karena kita tentunya tidak mengikuti Persidangan yang ada di KPP tersebut Apakah saksi bisa menggambarkan Proses persidangan di KPP itu sendiri Tadi saksi menyatakan tidak hanya sekedar persoalan etik seperti itu Tapi menggambarkan bagaimana proses persidangan itu Dan tentunya menghadirkan berbagai macam pihak Termasuk dari pihak dirjen perundang-undangan dari KUM HAM Apa pandangan dan pendapat dirjen Selamat pendapat Pak Tidak bisa Bukan Pandapat pada waktu disampaikan di persidangan itu Setahu saksi ya Silahkan Saya ulangi lagi yang mulia Apa pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh dirjen Perundang-undangan KUM HAM Pada waktu persidangan di DKPP itu Menyangkut tentang PKPU yang pertama Maupun PKPU yang kedua Tentang proses pencalonnya itu Terima kasih Dari Termohon Ada satu pertanyaan saja Silahkan Saya ingin tahu Saudara saksi Apakah di dalam proses di DKPP itu Juga darah pemilu Apakah juga dibahas seperti itu Dan berkaitan dengan hal itu Terima kasih Baik dari Termohon Terima kasih majelis kepada saudara saksi Berdasarkan perkara yang saudara saksi ikuti Dan sampai kepada putusan DKPP Pertanyaan adalah Apakah dalam putusan DKPP tersebut KPU dinyatakan tindakannya tetap sah Dalam menetapkan gibren Atau tindakan KPU menetapkan gibren Dianggap tidak sah Terima kasih Baik yang diketahui ya Pak Patra Kemudian dari pihak terkait Terima kasih yang mulia Saudara saksi Setelah DKPP menjatuhkan saksi Peringatan keras terakhir Kepada saudara Hashimah Syari Ketua KPU Apakah fakta yang terjadi kemudian KPU membatalkan Pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Kabupaten Raka Atau tidak Itu sih Cukup Dari Baik dari Hakim Cukup silahkan Pak Patra Dijab singkat-singkat saja Terima kasih yang mulia Menjawab pertanyaan kuasa pemohon Apa Pada saat di bawah Prof. Prof. Jimli Kami juga Minta KPU anggotanya ini Karena melanggar tadi Diberhentikan secara Permanen Karena pada waktu DKPP dipimpin oleh Pak Muhammad Itu juga Dikabulkan Nah yang dikabulkan Sebagian Hanya Dinyatakan Bahwa KPU ini Telah melanggar Pasal yang disebutkan Tadi Dan diberi Peringatan Keras terakhir Itu yang pertama Yang kedua Proses persidangan DKPP Memanggil Bawaslu DKPP Memanggil juga Dirjen Peraturan Perundang-undangan Pada saat persidangan Jelas Bawaslu Menyampaikan Dalam proses Verifikasi Bawaslu Tidak dapat Melakukan Pengawasan Kenapa? Karena sistem Silonnya Tidak dapat Diakses Begitu juga Waktu Dirjen DKPP Dihadirkan Fakta persidangan Bisa dibuka Dalam putusan Tanggal 5 Tadi Disampaikan oleh Dirjen Pernah KPU Mengirimkan Surat Untuk Perubahan Peraturan KPU 7 hari Setelah Tanggal 16 Oktober Saya ulang 7 hari Lalu oleh Dirjen PP Dikembalikan Yang mulia Eh Tidak bisa Begini KPU Masa langsung Minta draftnya Diubah Dan disahkan Harus Konsultasi Dulu Kepada DPR Maka Dikembalikan Sama Pak Hasim Eh Tolong Dulu Ya Prosesnya Konsultasi Proses itu Baru Dijalankan Setelah 7 hari Barulah Ketemu Tanggal 3 November Sorry Tanggal 3 Ya Itu Diterbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Majelis Mohon Di Ini Klarifikasi Peraturan Mana yang Diminta Untuk Diubah Tadi ada Disebutkan Oleh Saksi Peraturannya Dimintaan KPQ Untuk Diubah Jadi yang mulia Pada Waktu KPU Ini Menerima Berkas Bawaslu Menyatakan Dalam Persidangan Mereka Menggunakan Pedoman Pengawasannya Dengan Menggunakan Peraturan Nomor 19 Itu Yang Dia Gunakan Begitu Juga KPU Jadi Pada Waktu Itu Berdasarkan Peraturan Nomor 19 Tahun 2023 Syarat Capres Dan syarat Cawapres Itu Harus Paling Rendah 40 Tahun Belum Diganti Ya Itu Tidak Ditanyakan Tadi Ya Itu Tadi Yang Ditanyakan Makanya KPU Ya Bilang Bahwa Tolong Ini Saya Mau Ubah Yang Mulia Kepada Dijen PP Oleh Dijen PP Dikembalikan Gak Bisa Harus Konsultasi DPR 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 Iya Gitu Oke Yang pertanyaan Pak Yang Satu Lagi Yang Kedua Ini Terkait Dengan Asas Kalau Dalam Putusan Kita Baca Yang Dilanggar Oleh KPU Ini Setentu Saja Asas Profesional Dan Asas Menjamin Ketidakpastian Pak Bambang Jadi KPU Ini Waktu Bekerja Tidak Menjamin Kepastian Hukum Itu Maksud Asasnya Silahkan Kuasa Pemohon Mengecek Peraturan Ya Yang Yang Dari Pak Bambang Yang Ada Tidak Pembahasan Etik Itu KPU Apakah Yang Menyatakan Tidak Sah Ya DKPP Seperti Saya Sampaikan Di Dalam Putusannya Hanya Dikabulkan Sebagian Jadi DKPP Tegas Menyatakan Bahwa Pak Asy Masari Dan Anggotanya Semua Itu Telah Melanggar Tiga Pasal Karena Melanggar Tiga Pasar Itu Diberi Teguran Keras Terakhir Di Luar Itu Tidak Ada Putusan DKPP Makanya Diajukan Ke PT UN Atau Disini Mungkin Yang Ketiga Fakta Apakah KPU Membatalkan Ya Di Dalam Putusan DKPP Tidak Ada Amar Putusan Yang Lain Lain Hanya Itu Ya Sudah Itu Terus Ulang Ulang Ya Cukup Cukup Baik Yang Mulia Majelis Terima Kasih Termohon Karena Ini Fakta Dan Kami Juga Ada Dalam Peristiwa Itu Penting Kami Klarifikasi Satu Tidak Usah Nanti Bapak Punya Instrumen Untuk Mengkantar Itu Baik Terima Terima Kasih Bapak Lebih Kurang Saya Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Saya Juga Maaf Kalau Ada Kebenaran Semua Datang Dari Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Terima kasih